Film yang paling ditunggu tahun 2019 akhirnya tayang. Aksi Seru Abimana, si bintang utama yang memerankan Sancaka, akhirnya bisa dinikmati di bioskop mulai 29 Agustus 2019. Diangkat dari serial komik karya Hasmi, Gundala bertransformasi menjadi sebuah karya film yang menakjubkan di tangan Joko Anwar. Menggabungkan antara komik dan catatan dari Pak Hasmi. Jadi Pak Hasmi bikin originnya si Gundala itu yang kita gabungkan ke dalam filmnya. Jadi film dan komik saling melengkapi. Jadi generasi komik 60-an, 70-an, ada generasi film 80-an, 81-82, dan generasi milenial yang sama sekali tidak kenal Gundala itu siapa. Jadi memenuhi ekspektasi tiga orang, tiga generasi ini yang repot nih. Jadi kita harus bisa deliver yang nyampe ke mereka gitu. Bagaimana tidak, film ini menjanjikan pengalaman yang berbeda dari film Indonesia kebanyakan. Production value, penceritaan, karakterisasi, dan lain-lainnya sudah maksimal untuk sebuah film Indonesia. Sudah kita bisa dibanggakan bahwa ini sudah sekelas dengan film-film yang bisa kita lihat dari Hollywood gitu kan ya. Di luar ekspektasi aku, dan luar biasa banget banyak kejutan yang ada di filmnya, yang aku sendiri bahkan wah terkaget-kaget dengan apa yang ada di filmnya, luar biasa banget. Kita bergila langsung kayak shock gitu, karena bener-bener kayak keren banget. Keren banget sih berhasil nonton film luar juga ya, maksudnya sakin bagusnya film ini. Terus menurut aku juga ini adalah suatu hal yang baru sih untuk perfilman Indonesia ke depannya. Bagaimana roh dari komik itu bisa divisualisasikan dalam bentuk film, dan itu berhasil banget. Menyenangkan banget filmnya, kayak pengalaman sinematis di... Sinematik experience. Tadi orang-orang bilang filmnya ke nether level. Film Indonesia bisa maju karena dukungan penonton film Indonesia, udah pasti. Kalau kalian mau datang ke bioskop untuk nonton film superhero dari luar, kenapa gak pengen nonton film jagoan dari Indonesia? Support film Indonesia, supaya ke depannya kita bisa bikin film yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hai teman-teman, jangan lupa nonton Gundala pada tanggal 29 Agustus. Nonton di bioskop. Jangan di laptop ya, di bioskop. Harus nonton ya. Semoga Anda juga merasakan excitement yang sama dengan saya. Karena gak ada alasan untuk gak ditonton sih. Jangan lupa ya, ajak keluarga kalian. Nonton film Gundala sekarang. Mulai besok. Sekarang. Ya sekarang, 29 Agustus. Sekarang. Di bioskop kesayangan ataupun tidak kesayangan yang penting, nonton film. Di sabuk tiketnya juga. Jangan lupa, langsung pesen tiketnya. Nah, gimana? Makin penasaran kan dengan film jagoan dari Indonesia ini? Sinta Lestari, Winda Ayu Larasati, Berita 1, Jakarta.